Kronologi kasus Sean, Didi, Koms yang diduga terlibat kajahatan SKSUL rapper asal Amerika, Sean, Didi, Koms tengah menjadi sorotan usai ditangkap oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI atas tuduhan Kakarasan SKSUL pada 16 September 2024 lalu. Seiring waktu sejak ditangkap, rapper yang akrab di Sapa Didi mendapati beberapa tuduhan seperti Pelekhan SKSUL, keterlibatan PRS status, NRKBA, penjualan rekaman SKSUL secara ilegal, hingga pemerasan. Bahkan, baru-baru ini Sean, Didi, Koms menghadapi gugatan ke-11 yang diajukan oleh Thalia Graves. Graves melaporkan Didi atas tuduhan Kakar SNSKSUL terhadapnya dan menjual video penyerangan SKSUL secara ilegal. Saat ini yang diperbincangkan oleh publik internasional adalah munculnya daftar nama para artis Hollywood yang menjadi tamu di White Party Didi dan diduga mengetahui hal-hal tersebut. Lalu bagaimana kronologi kasus PLChan dan kejahatan SKSUL yang dilakukan Didi? Mengutip dari Tempo.co, berikut rangkuman informasinya. Gugatan dari mantan kekasih Sean, Didi, Koms, Kasi Ventura, menjadi gugatan pertama untuk membuka sejumlah kasus perdata serupa yang dituduhkan terhadap rapor berusia 54 tahun tersebut. Pada 16 November 2023, Kasi yang telah menjadi pasangan Koms selama 11 tahun mengajukan gugatan hukum di pengadilan Distrik AS di Manhattan. Dia melaporkan Koms dengan tuduhan melakukan tindak Kakar SN, perdagangan MNSA, dan pemerkosaan selama bertahun-tahun, dimulai pada 2008 saat Kasi berusia 19 tahun dan Koms berusia 37 tahun. Namun, gugatan hukum tersebut diselesaikan dengan jumlah yang tidak diungkapkan sehari setelah diajukan dan tidak pernah sampai ke pengadilan. Meskipun Koms membanta melakukan Kakar SN terhadap Kasi, pada Mei 2024 lalu, Al Jazeera melaporkan bahwa CNN memperoleh rekaman video pengawasan tahun 2016. Video itu memperlihatkan Koms menyerang Kasi dengan kasar di sebuah hotel di California. Pada 23 November 2023, Jai Ditchkerson dan penggugat lain yang tidak disebutkan namanya mengajukan gugatan hukum terhadap Koms di Mahkamah Agung Manhattan di New York City. Tuduhan yang dilayangkan adalah PLC NSKSUL dan penggunaan NRK bahas secara paksa selama awal tahun 1990-an. Kemudian pada 6 Desember 2023, seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya disebut dalam gugatan hukum federal terhadap Koms di pengadilan Distrik AS di Manhattan. Gugatan tersebut menuduh Koms dan dua orang lainnya MMPRK sah perempuan tersebut saat ia berusia 17 tahun pada 2003. Insiden tersebut diduga terjadi di sebuah studio di New York, di mana Koms membuat wanita itu tidak dapat membela diri karena pengaruh opte-opte N. Gugatan kembali dilayangkan untuk Sean, Didi, Jekoms. Kali ini dari produser musik Rodney, Glilrod Jones yang mengajukan gugatan di pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada 26 Februari 2024. Tuduhan itu berupa Koms yang melakukan kontak SKSUL yang tidak diinginkan, pemaksaan tindakan SKSUL dengan pekerja SKS, dan penggunaan NRK bi-legal yang dipaksakan oleh Koms. Pada 25 Maret lalu, beberapa tempat tinggal di Los Angeles dan Miami yang berkaitan dengan Koms digerebek oleh Divisi Investigasi Departemen Keamanan Dalam Negeri. Saat itu dilaporkan bahwa penggerebekan tersebut terkait dengan investigasi perdagangan SKS yang dilakukan Koms. Damian William mengungkapkan bahwa sejumlah SNJT api dan amunisi disita di properti Koms selama penggerebekan Maret lalu. Ini termasuk tiga senapan laras panjang yang, eh, dirusak, dan majalah dram berkapasitas besar. Bukti-bukti, jika anehan, juga disita. Termasuk, perangkat elektronik yang berisi gambar dan video aksi aneh dengan banyak korban dan lebih dari seribu botol minyak bayi.